Tuh teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali di channel yang selalu setia dalam membagi informasi dan pengalaman berkaitan dengan budidaya ikan nila Bagaimana kabar teman-teman para pecinta budidaya pada saat ini Semoga teman-teman selalu diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah dari Allah SWT Pada video kali ini saya akan membagi pengalaman saya Bagaimana cara agar ikan nila kita yang ada di kolam pemijahan Cepat beranak dan berkualitas baik Namun sebelum kita bahas lebih dalam lagi Dukung selalu channel ini dengan subscribe, like, komen, share dan aktifkan lonceng notifikasinya Teman-teman para pecinta budidaya ikan nila Pada siang hari ini Saya sudah berada di depan kolam pemijahan Dimana pada saat ini akan saya lakukan pemanenan anakan Yang memang beberapa hari kemarin sudah terlihat Banyak anakan yang sudah menetas Dan hari ini waktunya untuk memanennya Air dalam kolam ini terlihat hijau ya teman-teman Jadi anakan ikan nilanya tidak terlihat jelas Tapi biasanya anakan itu akan mengumpul di pinggir kolam Di pinggir dinding Jadi nanti tinggal kita serok Dengan ini alat yang ukuran lubang seroknya tidak begitu besar teman-teman Jadi tidak akan keluar Oke bagi teman-teman yang mempunyai pandangan Ingin memijahkan ikan nilanya Di kolam teman-teman Bisa teman-teman lakukan Dengan perbandingan antara jantan dan betina Itu 1 banding 3 teman-teman 1 jantan dan 3 betina Nah untuk pada tebarnya Untuk hasil yang maksimal Itu berkisaran 1 meter kubiknya Bisa kita isi 10 ekor saja teman-teman Nah ini mengapa Pada tebarnya sangat rendah teman-teman Karena dalam proses Pemijahan Antara ikan jantan dan ikan betina Ini harus mempunyai ruang yang lebih luas Apalagi bagi ikan jantan teman-teman Dia akan mencari tempat Kekuasaannya Untuk menarik Ikan betina Memijah atau mengeluarkan telurnya Dan akan dibuai oleh sang jantannya Jadi perlu Ruangan yang lebih luas lagi teman-teman Oke teman-teman Mari Kita coba untuk Menangkap Anakan Ya Coba kita mulai dari pojokan sini teman-teman Memang biasanya dia berada di Pojokan Kolam teman-teman Oke Tuh Tuh teman-teman Anakannya Ya Kita pindahkan dulu Disini Oke Kita serok lagi Teman-teman Tuh teman-teman Memang tidak terlihat Tapi dia Mengumpul Biasanya di Dinding kolam teman-teman Oke Bagi teman-teman Sebenarnya Bisnis Pemijahan ikan nila ini Sangat Potensial ya Bagi teman-teman Karena Dengan kita Bermodal beberapa indukan Kita bisa Mendapatkan Anakan yang Banyak teman-teman Tinggal Kita harus Merawatnya Dengan Baik dan benar Oke Coba kita lihat Sini lagi teman-teman Di pojokan Di pojokan Tuh teman-teman Ini mungkin Beda Indukan Agak kecil Teman-teman Tuh teman-teman Oke Biasanya Anakan Ikan nila ini akan Disemburkan Dari mulut Indukannya teman-teman Kalau sudah berumur Beberapa hari Jadi Ini posisinya Sudah Sudah Disemburkan Teman-teman Ya Tidak terlihat Karena memang airnya Agak hijau Oke Coba kita ambil lagi Disini Tuh Banyak teman-teman Oke Kalau teman-teman Di rumah Punya Kolam Yang berukuran Berbisaran Satu kali Tiga Meter persegi Dengan Kedalaman Berkisaran Lima puluh Sentimeter Dalaman airnya Maka Teman-teman Bisa Memasukkan Indukan Jantan Lima ekor Dan betiranya Berkisaran Sepuluh ekor Sepuluh ekor Jadi Tidak meretak Ya Letak juga Tidak Selamat menikmati. Selamat menikmati. Oke teman-teman, mengapa pemanenannya tidak saya kuras? Karena memang kalau cara pemanenannya kita kuras, itu akan membuat anakan akan lebih stres. Jadi nanti setelah kita ambil anakannya, baru ketika masih ada yang tertinggal atau sisa, baru kita kuras teman-teman. Nah itu tekniknya, kalau langsung kita kuras, anakannya banyak yang mati nanti teman-teman.